saya sangka mereka itu bersatu padu rukun katanya jamiah kakak harus adik, kiai harus kiai, yaudah Ustadz lawan katanya saya sangka bahwa itu bersatu padu orang pedagang harus pedagang, saya sangka orang pedagang bakso harus bakso, saya sangka kok rukun teman orang pedagang, kakak berada katanya rukun tapi jubur ada kakak, kakak berada katanya rukun hatinya berceribri kepinginnya ngecek, kepinginnya ekonominya bangkrut yang kakak ngadih, kakak ngadih, kakak ngadih, kakak ngadih, kakak wah senengnya bangk yuk mau bikin kaya bangkrut, ngakak ngadih, yuk mau bikin ngecek, main bangk bangkrut kan ini apa ini lenek dohirnya nyongkarok, kuih contoh nyong pews kaya kono, tapi nyong yako kaya kono mungkin sebuah contoh sebuah contoh tah sabum orang mereka mengatakan bahwa nyongkarwadini nyongkarokan ini nyongkara rukun tapi karena ada kepentingan-kepentingan duniawiah yang menyebabkan nyongkar wadi atau kakang berseberangan mungsuh dalam selim ini wong ribning dunia malaikat sudah ngomong ini yang menyebabkan aku berbuat salah maka ini apa ilahi pengeran ingsun kusti ini nyongisi adawah yang menyebabkan permusuhan kusti kula taubat ini ke ilahi taubatan ing taubat kusti aku nyungun kula sakit taubat kakian dosa ngerti ini dosa adawah saja dosa kusti kula pari ngono taubatan ing taubat itu melempar sesuatu ilahi duh pengeran ison kusti kula muhab hab itu hab taubatan ingkini hab li hab hab berilah kami belilah aku kemampuan untuk taubat ini kusti itu kemampuan untuk sebab taubat dan orang taubat itu Allah memberikan kemamp nyong kepingin taubat tapi nyong orang orang diwewe kemampuan pahab li taubatan belilah aku kesempatan untuk kemampuan untuk bisa taubat yang bisa menetralkan dosa-dosa yang ada di kegerinyong yang membuat aku hidup di dunia ini sengsoro karena dosa yang ada di kegerinyong jadi orang yang nyoro-nyoro nyoro-nyoro sebenarnya dosa kakek yang pundak akibatnya sampaian oleh adab lah coba orang paling duit-duit sepuluh juta limang juta oleh gua itu setahun eh kari-kari ada bucu ini ada adi ini ada anaknya ada rumah sakit tidak ada yang sakit defisit kamu berasampe orang yang nyoro-nyoro digoyok di port di luar digoyok ruwet dari kusti Allah yang namanya orang dibuat ruwet di ngawal wala wonggoto pas tak letik dikumpul lagi barang setahun rong tahun diwujud barang di jaluk maning lewat anaknya meriang di rumah sakit ini bagi orang-orang yang dosa ini kalau orang-orang yang tidak berdosa maka tidak diberi masalah-masalah yang krusial sebagai adab seorang ngeresanipun Allah subhanahu wa ta'ala makanya di awal kursial yang punggung ngurung teka adab kursi adab kan kau diimhal di serantai aki yang maksiat hari ini kau adab aku telung tahun maning telung tahun maning orang saya itu juga orang pada orang-orang 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 yang hubur Rasulanku yang ini apa orang-orang yang diwak kenikmatan ya orang-orang mengkur telung tahun maning orang-orang maning sampai sampai selain baru sampai diwari nikmat semua yang lakoni kemaksiatan dia mengkodi serantai kegelam tobat apa orang ini aku tekan orang-orang telung tahun patang limang tahun kok ada tobat hati ya wes nang danya tak wahi adab kencing manis ada wes darah tinggi lah orang-orang awak yang tata kemaksiatan sampai berapa buang kabin ini apa kropos apa ya kropos apa awak kropos kropos belak wangel wangel sebebien tukang itu wisi wes seulung tahun telung tahun kropos kabih awak kata wangel lemu tapi kropos belak kubi kangen penyakit obo ibu sikso sikso ngarsan di pun Allah disebabkan pada waktu dulu melakukan kemaksiatan yang tidak mau tobat ditunggu oleh Allah tapi tidak tobat maka sudah terkena azab jangan sudah tidak bisa akan berlari loh diserantai aku nganti telung tahun 10 tahun di Allah tobat 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 ya digawe penyakit sing lor lor ngom mati ngungkuli 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 Abu Jah mati mati ngungkuli Abu Jah berarti Allah ngungkuli Abu berarti ngungkuli Abu berarti ngungkuli Abu berarti ngungkuli ayat kau ni iya si abu jahal didong ngakit tapi jubel ngungkuli mau in ngungkuli Abu jahal sebab si Abu jahal sebrono rasul was all w w w w w w sebrono ngerti Muhammad rasul ngerti kalau Allah Abu jahal biasa w w w abu jahal kan ngerti Allah abu jahal ngerti Allah mau ngaksi karo karo kekasihnya Allah rupanya Muhammad takabar perjuangan rasul diri w w lah mengkari siapapun di muka bumi ini kok perjuangan ulama diri w w di 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 apa baik di didek didek mengek maka jangan harap sampai tidak mati seperti Abu Jahal Abu Jahal orde baru ini aktivitas ulama penerus nabi dirusui apatis makanya mau nyong ayat kan jaja ula dina yuhar ibu nawa hawa rasul la ayu kota dibunuh dining Allah dengan pembunuhan yang sadis dengan apa mati separoh dengan amputasi dengan segala macam pembunuhan ketelidas mobil ketelidas trik layak kebringi itu kan mati dalam keadaan ini ini terus-terus saking menemukan para mati kebringi di banan kebringi itu kan sewa makhluk makhluk sekeliannya orang rupanya asfal rupanya motor sudah tidak suka dengan sampaian geris sampai kebringi itu kebringi mantormu sampaian Dewi ada trik selamat triknya yang ada Dewi harus direm sih tapi direm dengan supir membuk baik sebab terikimau sengit sebab makanya ya Allah gusi muka-muka kulit bisa tobat sebab dengan adanya tobat kita nanti akan apa akan nanti kita tidak tidak mendapatkan adab sokongan sebab hopur itu musak apuan ngurang itu nah hopur itu semuanya dosone satus hilang busak tapi apuan singasale satus jadi second siksane jadi selam makanya Allah punya sifat hopur punya sifat apuan ada sifat kayak Jokowi punya hak apa hak yang apa hak yang dukung telung tahun remisi kan ngurangi itu yang namanya apa kayak di ponis seluruh tahun punya hak punya hak si presiden kan punya hak si presiden kan punya hak sopupu yang ditahun ditolaknya apa-apa itu hopur dan mengurangi mengurangi hukuman namanya remisi dua bulan lima bulan setahun dikurangi itu namanya kan apuan yang yang mati dikurangi dikurangi mati yang sedulangi mati dikurangi mati mati dikurangi 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 setan makanya kadang-kadang ngadep kadang-kadang endeng jadi siapa yang biasa anak kuburan kering kaya kono yang paling patang buluh mati kan ngasalah sakit dikurangi puluh kilo kering kering lho parang di di panggul wuh kereot ulang setan gue atusan nang dungurkan kerehat kereot kok setan sinang sore setan sinang sore kepengen munggah apara sing lagi nompak kere menging menging selok enteng apara enteng lho munggah maning adem makanya pada karugas gusti awa setan karugas gas gas di orang katan rola sekilo ada gas ada di 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 telung kilo bewe di 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 orang katan tapi kok adem tapi enggak gas enggak 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 pada setan pokoknya apabila setan gerahong pada nompak katili sampai nganti seketan nganti atusan kayak dinik anggap langsung mikul maka apa yang di 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 setan temuran pulau greg enteng lah yang kepingin mugah ya mugah maning adep maning makanya bukan orang itu tak wailah kan men beroh men beroh kahanan per korom malak kudha ibm koyok bawa orang mati di kiring setan blis didis lana orang soleh singiring para para arwah utah hirah orang soleh ya orang guru-guru nenyong sing wispodo mati orang soleh ngalam baris apa nabi muhammad yang biasa ngormati nabi muhammad yang mati kan nabi mbak soleh yang biasa tak hadro yang yang apa mati ya mbak mbak soleh soleh ya pado teko pado layan ngiring kematian ini apa sakar rotul maut ditunggu ini guru-guru sejati roh-roh toh hirah makanya apa setan norawani marani ini orang guru sejati mau ketika sakar rotul maut setan norawani marani makanya mati wong soleh mesti di dalam ruang 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 apa ruang kamar mesti asring kepen kepen wong soleh sakar rotul maut di kamar maut rasanya asring adem kepen sebab ini nabi muhammad guru-guru sejati ini pado ngenteni losi losi roh pisah sangka jajan guru-guru wong tua wong tuane sampian sing wong soleh soleh sebagaimana aminah ketika melahirkan nabi muhammad siti asya siti asya kan di alam barja siti mana alam barja aminah malaikat malaikat widoderi widoderi pada teka yang ringan semua nung mati yang sudah dikepung bidet dari bidet dari turun ketika hiangan ini orang soleh ini setan setan itu gara-gara dunyok yang menyebabkan sampian tidak bisa beribadah gara-gara dunyok dari pangkat itu ayo daturan dunyok jangan dunyok ngatur dunyok dunyok menggawai ibadah bukan dunyok kita kumpul kumpul laki untuk menuruti hawa nafsuni menyebabkan angkor murfa akibat maksyat marang Allah subhanahu taubatan koblal mamati ya Allah ya Allah mati bisa Allah memberikan kekuatan aku bisa tobat koblal mamati saat durung mati men yang ganti alam kubur alam yang tidak bisa menolong siapapun nah alam dunyok bisa menolong yang tiba waj menolong yang orang makan mesti waj yang orang bisa berlaku mesti menolong menolong yang ngapin ngeletak mesti ngurusi nang dunya lah mengkonek ganti alam kini TVRI ngunang RCTV alam kubur pada kehidupan menolong kayak melasaki uang uang kini sing podo mati nang kono gong angon bebek sikson angon bebek tapi angon bebek mau disebelah keno pangan orang keno kadang-kadang gong pung ini diwai fasilitas banyak orang panas porporan angon pedos disikson angon pedos orang wai banyak orang wai apa pangan naring gusti apa orang kadang-kadang angon waduh maung ceruduk sing angon wimiki apa maning gong gong ngeng ulo ya awa kusila wong mati nang alam pubur kogon bersama dengan 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 ngeng ulo kawin cek diwit 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 maning cek gawel nyokot nangis maning yone nang nang dunya ke cokot ulo awak nyong orang kuat jadi mat matilah diwit kuat di cokot ulo pirang pirang ulo upase gede buo nantir otok orang mati namanya Allah memberikan kekuatan ini dinyo di cokot ulo upase tinggi badan orang kuat daripada badan orang kuat orang suka Allah memberikan kematian makanya ayo bersiap siap untuk hidup di dunia ini kita wai mongso wai waktu bagaimana waktu itu kita gunakan untuk bernilai ibadah mengantarkan aku dalam kehidupan kehidupan yang akan datang termasuk kehidupan di dunia di dunia kehidupan di akhirat jadi amalan baik sekarang nanti kita akan peroleh di dunia akan kita peroleh di alam kubur juga di alam berjah juga akan kita peroleh ta' ta'ala malinuhul husnul kawimu wawahu alam selamat